Oke guys, selamat menikmati bersama saya LK Pabla Jadi di video kali ini aku ingin membuat video tentang Watcher of Rome lagi Dan di video kali ini aku ingin membuat video tentang review build dari karakter terbaru kita Sebenarnya udah lewat sih guys, udah habis ya Karakter limit hero terbaru kita Yang yang ingin aku buat yaitu adalah Aileen Si karakter Aileen ya Untuk Kalipso akan aku buat di next video Baik, untuk Aileen sendiri Apakah kita masih ada di pemberitahuan? Coba kita lihat dulu Super guys Kemarin ada si karakter Aileen Oh gak ada guys, udah habis Eh, emang gak ada sih kayaknya Gak habis ya guys itu Aileen Baik Ini aku akan buat build dari Aileen Review build dari Aileen ya Aileen itu sebenarnya untuk karakter healer itu tidak begitu sulit untuk di build Di sini ada Ini masih kosong guys Masih kosong ya Oke Aileen Aileen ini Compability nya heal area effect Heal area effect yang Kalau untuk efek area sendiri itu hampir sama seperti Dolores Kayak misalnya sendiri Berarti dia Lingkaran Dolores yang hampir seperti Autum gitu ya Itu cara dia ngeheal Berarti dia lebih compatible Lebih bagus Taruh di daerah tengah Kita coba lihat dulu review nya Kalau untuk review dari healer sendiri itu kurang bagus ya Kenapa? Karena emang Untuk sekelas healer itu masih ada vortex yang lebih baik gitu Jadi Makanya Aileen ini ratingnya rendah gitu Kalau untuk emang healer itu lebih bagus seperti vortex gitu Oh ini seperti sadi guys Area effectnya seperti sadi ya Atau Autum, Dolores hampir sama Jadi Aileen ini heal area effect Jadi untuk talentnya Menerima 1 stack di fine moonlight setiap 1 detik Dan dapat di stack hingga 50 detik Jadi untuk maximum stack itu bisa 50 kali 50 detik selama 50 kali selama 50 detik Dan di fine moonlight ini meningkatkan pengalih heal sebanyak 1% Dan kalau 50% berarti 50 kali dia bisa meningkatkan sebanyak pengalih healnya 50% Healing effect ya guys Abis itu disini ada pengalih heal Plus 5, plus 5, plus 5 untuk basic attacknya Heal berdasarkan attack ke semua unit tim dalam jangkauan Ya Untuk ultinya Dia cuma dengan heal biasa aja Seperti itu Ya Dia cuma dengan heal biasa aja Saat diaktifkan Meningkatkan pengalih heal hero sebanyak 70% Dan mampu percepat heal sebesar 100% selama 15 detik Habis itu Saat di fine moonlight mencapai 25 stack Meningkatkan pengalih heal sebanyak 20% Selain itu di dalam tim jangkauan akan menerima 10% Demake lebih sedikit Dan untuk pasif yang terakhir Untuk setiap 1 unit tim dalam jangkauan Meningkatkan pengalih heal sebesar 1% Dan memperoleh stack tambahan dari divine moonlight Ya Seperti itu Baik Jadi tarik untuk basic attacknya Ini heal away seperti biasa Kalau untuk ultinya itu Meningkatkan heal sebanyak 70% Dan mempercepat heal tersebut sebanyak 100 detik Jadi Untuk pasifnya Ini emang bener-bener Meningkatkan pengalih heal ya Oke Dari talent sendiri Untuk divine moonlight 1 stack Itu udah meningkatkan pengalih heal Kalau untuk ulti Di saat ulti Meningkatkan pengalih heal juga Dan untuk lunar heaven Lunar heaven Pasifnya itu di saat 25% stack Eh 25 stack Meningkatkan 20% heal Dan mendapatkan 10% damage reduction Kalau maxnya sebanyak 15 ya Jadi emang Aileen ini Karakter full support Full support Full healer Dan Dia ada Dematch reduction Sebanyak 10% Sebenarnya kalau untuk Aileen dan Sadi itu hampir sama Ya Ini perbedaan Aileen dan Sadi Kalau untuk Aileen ini Lebih fokus ke pengalih heal Mungkin pengalih heal Aileen itu Lebih gede dibandingkan dengan healer lain Dengan basis dia itu AOE Ya Jadi dia AOE Tapi healingnya itu gede Kehiri itu yang emang Sisi positif dari Aileen Jadi emang Walaupun dia AOE Tapi pengalih healnya itu Tetap gede Dan ini juga Ada penambahan Satu define Satu define moonlight Jadi emang Dari ketiga skillnya itu Menambahkan pengalih heal Seperti itu Jangan berbeda dengan Sadi Kalau Sadi itu Lebih ke Dematch reduction Dia heal area effect Tapi heal dari Sadi itu Tidak sekeras Atau tidak Setinggi dari Aileen Seperti itu Kalau untuk Sadi Itu dia lebih ke Dematch reduction Dari ultimate Dari passive Dari Ini juga semuanya itu Lebih ke Dematch reduction Tapi kalau untuk Aileen sendiri Itu lebih ke Heal Lebih heal ke Heal area Cuma ada sedikit tambahan aja Ada mendapatkan Dematch reduction Seperti itu ya Jadi emang Aileen ini Dia full support banget Tidak ada buff Cuma ada sedikit buff Itu pun Dematch reduction Dan untuk healnya sendiri Itu AOE Sebenarnya kalau untuk Ini bagus sih Dia hampir start dengan Aileen Heal area effect ya Kalau Cuma Aileen ini Dia bisa Ngeheal Bisa Recregan aja Bisa Recregan Dan Hilangin Debuff Tapi kalau untuk Aileen Ini lebih fokus ke Heal aja Jadi healnya itu Kuat gitu Semakin lama Stacknya semakin banyak Healnya makin tinggi Seperti itu ya Habis itu disini Untuk Awaken Kalau untuk Awaken Kemisian sendiri Meningkatkan pengalih heal Pada target Dengan HP Di bawah 30% Jadi kalau ada musuhnya Makin sekarat Healnya makin gede Efek heal Plus 8 Habis itu Selama durasi efek Lunar Heaven Meningkatkan pengalih heal Sebanyak 10% Selain itu Saat Divine Moonlight Mencapai Stack Masic Moon Jangkauan heal Akan diperluas Ini Recregan Dan saat Area of Moon berakhir Setiap Divine Moonlight Memulihkan 6% Rage Jadi Dari Awakennya sendiri Ini meningkatkan pengalih heal Ini bisa Efek heal Ini meningkatkan Pengalih heal juga Dan disini ada Meningkatkan Jangkauan healnya Jadi itu yang lebih bagus Jadi dia healnya Lebih besar Recregan Dan yang kelima Ini dia Bisa ngespung ulti Setiap stack Divine Moonlight Memulihkan 6% Rage Jadi kalau ada Apa 50 stack Ya mungkin Stacknya itu Makin tinggi ya Seperti itu Setiap stack Kalau 50 stack 50 stack Kali 600 Rage Bisa 300 Rage Saya tidak tahu juga Apakah memang kita bisa Spam heal terus-menerus Kayak gitu kan Karena 300% Rage Itu Mungkin tinggi Jadi dia bisa Ngespam heal terus Bisa ngespam Ulti terus Dan untuk ultinya itu juga Manual ya Ultinya manual Tidak otomatis Jadi kita ya Dari skill Bahkan dari skill Itu meningkatkan Healing effect Ini Disini pengali healnya Juga meningkat Dari awaken Jadi emang Aileen Itu lebih Dominan Ke heal Semuanya itu ke heal Meningkatkan Pengali Effect Pengali heal Seperti itu Untuk review Emang Tidak bisa Tapi kalau untuk Apa Kalau untuk Guild Boss Mungkin pakai Yang gak ada Kalau untuk Guild Boss sendiri Kan aku pakai Vortex guys Kan aku pakai Vortex nih Kalau untuk Guild Boss Jadi bagi kalian yang ada Aileen Mungkin misalkan Yang pakai Aileen Karena Aileen Lebih bagus Healnya itu Lebih bagus Daripada si Vortex Tapi dia gak Worried untuk Dikejar ya Kalau bagi kalian yang dapat Ya Update aja Tapi sebenarnya Emang Aileen ini Gak patut Untuk dikejar Untuk event kemarin Untuk eventnya Udah lewat juga Oke itu teman Untuk penilaian player Dia Oke jadi Dia Aileen ini Bagus Tapi Aileen gak bisa Melawan Sadi Atau mengungguli Sadi di GR2 Karena ya Sadi itu Lebih fokus ke Dimay Reduction Sedangkan Aileen ini Dimay Reduction Itu kecil Jadi Lebih bagus Sadi di GR2 Abis itu Healer yang Bagus sekali Ini ada salah satu Base healer dengan AOE yang paling Tinggi Itu Dari Aileen Abis itu Udah sih Gitu aja Ya itu Aileen Emang semua skill Dari talent Dari skill Dari Aiken Itu semuanya Meningkatkan Peningkatan Apa Pengali heal Seperti itu Jadi emang Fokus ngeheal Gak ada Dimayr Fokus ngeheal Seperti Sadi Untuk Artifact Kalau Untuk gear Guys Kalau untuk gear Aku sarankan Kalian bisa Menggunakan Untuk set Kiri Itu Yang bisa Menggunakan Untuk Late game Kalau untuk Late game Itu Kalian bisa Pakai Yang namanya Mana Infigure Infigure Kenapa Karena Infigure ini Bisa meningkatkan Efek heal Seperti 25% Dan ketika Ditempatkan Hero lain Bisa Mendapatkan 10% Attack Dan kenapa Karena Dari Aileen Itu adalah Heal Berdasarkan Attack Heal Berdasarkan Attack Aileen Kita Lihat Sekali Lagi Ini untuk Aileen Itu Heal Berdasarkan Attack Dia Memberikan Heal Berdasarkan Attack Jadi Semakin Tinggi Heal Semakin Tinggi Attack Semakin Tinggi Heal Jadi Untuk Set Infigure Ada Set Yang Terbaik Untuk Aileen Infigure Habis Itu Bagi Yang Tidak Ada Infigure Bisa Gunakan Astervius Juga Boleh Tapi Aku Lebih Sarankan Infigure Seperti Itu Set Set Kiri Set Kiri Sebenarnya Kalian Bisa Gunakan Salvation Juga Bisa Jadi Kalau Bisa Kalian Bisa Gunakan Seperti Ini Ini Bagus Untuk Aileen Dia Meningkatkan Referegan Attack Speed Efek Heal Dan Bonus Attack Jadi Bonus Attack Ini Bisa Meningkatkan Heal Dari Aileen Seperti Itu Jadi Kalian Menggunakan Efek Mitig Salvation Tapi Ada Bonus Attack Itu Jauh Lebih Baik Sama Juga Seperti Ini Invigior Contohnya Ada Yang Seperti Sabar Seperti Ini Ini Juga Bagus Untuk Aileen Dia Meningkatkan Efek Heal Ada Bonus Attack Tambah Attack Speed Tambah Regen Ini Bagus Untuk Aileen Yang Penting Contohnya Kalian Bisa Gunakan Set Invigior Tapi Bawahnya Itu Ada Tambahan Attack Bonus Itu Dapat Membantu Sekali Untuk Meningkatkan Heal Dari Aileen Seperti Itu Kalau Untuk AC Peelus Kan Juga Bisa Kan Juga Bisa Gunakan AC Peelus Tapi Kalau Macem Bawahnya Ada Bonus Attack Itu Lebih Bagus Jadi Untuk Heal Gear Dari Untuk Healer Itu Gak Ribet Sebenarnya Yang Penting Efek Heal Abis Itu Lihat Karena Untuk Heal Healer Itu Ada Yang Berdasarkan Attack Dan HP Kalau Untuk Aileen Itu Dia Berdasarkan Attack Yang Berdasarkan HP Itu Seperti Sandi Vortex Dan Lain Lain Seperti Itu Ya Jadi Gear Nya Bisa Menggunakan Infigure AC Peelus Tapi Bawahnya Ada Bonus Attack Untuk Meningkatkan Heal Dari Aileen Habis Itu Artifact Kalau Untuk Artifact Oke Kalau Untuk Artifact Support Artifact Support Untuk Aileen Sebenarnya Bisa Apa Aja Untuk Aileen Bisa Apa Aja Tapi Kalau Ada Lebih Bagus Yang Bisa Menggunakan Orb Of Ephoria Ephoria Ini Orb Ephoria Bagus Sekali Habis Itu Mungkin Yang Bisa Menggunakan Give Of Hope Ini Give Of Hope Ini Seperti Awak Kenia Satu Si Aileen Kalau Macem Ada Darah Hero Yang Berkurang 30% Dia Bisa Meningkatkan 30% Pengalih Heal Hampir Sama Dengan Give Of Hope Seperti Itu Ada Jungle Relic Meningkatkan HP Maximum Sebenarnya Untuk Healer Itu Yang Bisa Menggunakan Ini Yang Bisa Menggunakan Ini Orb Ini Yang Paling Bagus Bahkan Untuk Healer Kan Juga Bisa Menggunakan Legend Ada Beberapa Legend Yang Bagus Mana Ya Guys Sabar Sabar Ada Legend Bagus Spirit Hound Bagus Bagus Ini Sama Juga Hampir Sama Seperti Yang Jangan Relic Tapi Ini Untuk Versi Yang Murah Ini Juga Ada Mengingatkan Pengalihir Sebesar 18% Memulihkan Hero Dengan HP Kurang Dari 30% Ini Sama Persis Dengan Satunya Dari Alien Seperti Itu Sepertinya Kita Ada Penambahan Artifak Baru Aku Bola Lihat Ini Ini Juga Ada Ini Bagus Ini Sekarang Artifak Ada Yang Baru Mungkin Bisa Untuk Dibuat Next Video Price Layer Bagus Ini Meningkatkan 10% Bleed Habisnya Ada Crash Standard Ini Seperti Yang Ini Kayak Versi Light Atau Versi Kecil Dari Yang Legend Seperti Price Layer Ini Hampir Sama Dengan Sky Bukan Hampir Sama Sama Cuman Efeknya Yang Lebih Kecil Seperti Itu Dan Aku Juga Ada Lihat Artifak Yang Baru Oh Itu Artifak Yang Baru Di Void Rift Ini Sekit Tambah Informasi Aku Lihat Ada Yang Baru Untuk Zilito Captain Rift Arogan Sadi Sama Hardsur Seperti Itu Sekit Tambahan Artifak Oke Jadi Kita Aja Untuk Video Kali Ini Jika Ada Selah Kata Kurang Jelas Mohon Dimaafkan Dan Terima Kasih Buat Kalian Yang Nonton Video Ini Dan Terima Kasih Juga Bagi Kalian Yang Dukung Video Ini Bagi Yang Belum Dukung Silahkan Dukung Dengan Klik Subscribe Dan Ditekan Juga Tombol Notifikasinya Guys Oke Guys See you In Next Video Guys Bye Bye